Tentu saja yang mimpin doa itu Fanto mana Fanto Ayo Mimpin doa Fanto Oke Fanti Siap Fanto Buat semuanya Ayo sikap dulu Sikap doa dulu Halo Calvin Udah siap Ayo semuanya sikap berdoa dulu Mana Ardon Julian ada ya Oke siap ayo Teman-teman Marilah kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Tuhan Sekarang kami ingin live presentasi Berkatilah kami Tuhan Supaya bisa melewati ujian ini Tuhan Terima kasih Tuhan Amin Amin Dalam nama Bapak dan Putra Dan Ruh Kudus Amin Ini maaf ya Kamera Pajo error soalnya Jadi gak bisa pakai kamera No Violet mulu Gagal mulu Julian Halo Julian Mana mukanya Pak Jok gak melihat Mukanya Julian Oke Karena Feby nya gak ada ya Feby itu nyusul Gak bisa hari ini Ya Feby nyusul Gak bisa hari ini Oke Jadi yang pertama kali presentasi itu Adalah absen sebelas Siapa absen sebelas Franto Oke Kita spotlight dulu Halo Franto Selamat pagi Pagi Pak Jok Kelihatan gak muka Franto Teman-teman Teman-teman Kelihatan gak Kelihatan Kelihatan ya Oke Udah sarapan Franto Udah Pak Jok Oke Berkat harus semangat ya Iya Oke Semoga lancar Dimulai kehitungan ketiga ya Franto Ya Satu Dua Tiga Silahkan Franto Selamat pagi Pak Jok Ini Allah usah Perkenalkan nama saya Franto Absen sebelas Kelas tiga Sekarang Franto akan Live presentasi Bahasa Mandarin Dan Matematika Sekarang Franto akan mulai Dari bahasa Matematika Di sini Franto mengamati Cuaca pada Tanggal 7 Maret Sampai 11 Maret Pada 7 Maret Saya mengamati Cuaca pada Pukul 9 Pagi 9 Siang Dan saat Di jam 9 Siang itu Cuacanya Cerah Malam hari Saya mengamati Cuaca Pada Pukul 19 Dan Cuacanya itu Hujan Dan perbedaan Waktu tersebut Adalah 10 Jam Pada Hari kedua Tanggal 8 Tanggal 8 Franto mengamati Cuaca pada Pukul Pukul 10 Siang Saat di Pukul 10 Siang itu Franto Mengamati Cuaca Cerah Pada 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 malam Pada malam Harinya Franto mengamati Cuaca Pukul 19 Dan cuacanya Hujan Dan perbedaan Waktu tersebut Adalah 9 Jam Pada Tanggal 9 Franto Mengamati Cuaca Cerah Pada Pukul 9 Saat malam Harinya Franto Mengamati Cuaca Malam Pada Pukul 19 Dan Disitu Ada Cuaca Berawan Pada Tanggal 10 Franto Mengamati Cuaca Pada Jam 8 Siang Dan cuaca Cerah Saat malam Harinya Franto Mengamati Pada Pukul 19 Dan cuacanya Itu adalah Hujan Saat hari Terakhir Franto Franto Saat tanggal 11 Mengamati Cuaca Cerah Pada Pukul 10 10 10 Siang Dan saat Malam Harinya Saya Mengamati Cuaca Saat Jam 20 Perbandingan Waktu tersebut Adalah 10 Jam Sekarang Kita akan Menjawab Pertanyaan Dari Pajok Jawaban Pertama Adalah 6 Hari Sama Dengan 144 Jam Nomor Dua Satu Hari Ada 24 Jam Nomor Tiga Dalam Satu Hari Ada 1440 Menit Nomor Empat Dalam Satu Hari Ada 8 8 8000 86 400 Detik Terima kasih Pajok Sekarang Pranto Akan Memulai Dari Bahasa Mandarin Awan Saat Cuaca Cerah Berwarna Putih Atau Baise Malam Hari Malam Malam Awan Saat Hujan Berwarna Hitam Atau Disebut Heise Malam Malam Hari Berwarna Heise Atau Hitam Matahari Berwarna Kuning Atau Kuang Se Pelangi Berwarna Pelangi Berwarna Kung Se Kuang Se Lu Se Warna Dari Musim Salju Adalah Baise Warna Dari Musim Panas Adalah Hong Se Warna Dari Musim Gugur Adalah Feng Hong Se Musim Semih Berwarna Wang Se Terima Kasih Pajo Dan Lao Se 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 Oke Pranto Tepuk tangan dulu Buat Pranto Sudah bagus Lancar Presentasinya Pranto Sudah lancar sekali ya Presentasi Pranto Coba Presentasi Presentasi Oke Good Pranto Sudah lancar ya Terima kasih banyak Buat Pranto Selanjutnya itu Absen Berapa Selanjutnya Absen 12 ya Siapa Absen 12 Absen 12 itu Vanessa Mana Vanessa Oke Ini udah kelihatan Belum Muka Vanessa Udah Pajo Udah ya Udah kelihatan Muka Vanessa Udah Gede Belum Mukanya Udah Oke Sip Udah siap Vanessa Udah Pajo Oh udah Sarapan Udah Oke Hitungan Ketiga ya Vanessa Satu Sehat Vanessa Sehat Siap ya Satu Dua Tiga Silahkan Vanessa Selamat Pagi Pak Johnny Halo Ustaz dan Teman Teman Saya Vanessa Kelas Tiga SD Sudarsal Nomor Absen 12 Saya Akan Menjelaskan Tentang Proyek Kolaborasi Kedua Dimulai Dari Tabel Perbandingan Waktu Matematika Di sini Saya Mengamati Cuaca Selama 6 hari Dari Senin Sampai Hari Sabtu Di hari Senin 7 Maret 2022 Saya Mengamati Cuaca Dari Pukul 10.00 Siang Sampai Pukul 20.00 Malam Perbedaan Waktunya Adalah 10 jam 10 jam Ini Didapat Dari Pukul Malam Pukul 10.00 Siang Di hari Selasa 8 Maret 2022 Saya Mengamati Cuaca Dari Pukul 9.00 Siang Sampai Pukul 20.30 Malam Perbedaan Waktunya Adalah 11 jam 30 menit 11 jam 30 menit Ini Didapat Dari Pukul 20.30 Malam Dikurangi Pukul 9.00 Siang Di hari Rabu 9 Maret 2022 Saya Mengamati Cuaca Dari Pukul 9.30 Sampai Pukul 18.30 Perbedaan Waktunya Adalah 9 jam 9 jam Ini Didapat Dari Pukul 18.30 Dikurangi Pukul 9.30 10.30 Kamis 10 Maret 2022 Saya Mengamati Cuaca Dari Pukul 11.00 Sampai Pukul 19.00 Perbedaan Waktunya Adalah 8 jam 8 jam Ini Didapat Dari Pukul 19.00 Dikurangi Pukul 11.00 Dikurangi Jumat 11 Maret 2022 Saya Mengamati Cuaca Dari Pukul 10.20 Sampai Pukul 18.00 Perbedaan Waktunya Adalah 7 jam 40 menit 7 jam 40 menit Ini Didapat Dari 18.00 10.00 Dikurangi 10.20 Di hari Terakhir Yaitu Hari Sabtu 12 Maret 2022 Saya Mengamati Cuaca Dari Pukul 12.50 Sampai Pukul 18.50 Perbedaan Waktunya Adalah 6 jam 6 jam Ini Didapat Dari 18.50 Dikurangi 12.50 Lalu Saya Mengamati Cuaca Selama 6 hari 6 hari Sama Dengan 144 Jam 144 Jam Ini Didapat Dari 6 Dikali 24 Jam Karena 1 hari 24 Jam Lalu Dalam 1 hari Ada 24 Jam Dalam 1 hari Ada 1.440 Menit 1.440 Menit Ini Didapat Dari 24 Dikali 60 Menit Karena 1 jam 60 Menit Dalam 1 hari Ada 86.400 Detik 86.400 Detik Ini Didapat Dari 1440 Menit 1440 Dikali 60 detik Karena 1 menit 60 detik Ni 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 Haul Lause Saya Akan Menjelaskan Tentang Warna-warna Dalam Bahasa Mandarin Terim Awan Awan Saat Cuaca Cerah Warna Faise Awan Saat Cuaca Hujan Warna Waise Awan Saat Cuaca Malam Warna Waise Matahari Berwarna Wangse Pelangi Berwarna Hongse Wangse Lise Musim dingin Berwarna Paise Musim semi Berwarna Musim panas Berwarna Lise Musim gugur Berwarna Kongse Wangse Congse Terimakasih Pa Jo Nihao Lause Dan teman-teman Sese Lause Oke Tepuk tangan dulu Buat Vanessa Terimakasih Vanessa Sudah lancar Lengkap Bisa disebutin juga Caranya Oke Terima kasih ya Vanessa Sama-sama Pa Jo Oke Selanjutnya Absen Absen 13 Ya 13 itu Calvin Dimana Calvin Mana Calvin Ada Mana Oke Bentar 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 Ini kelihatan gak Ini kelihatan gak Muka Calvin Anak-anak Ini kelihatan Oke Sudah gede ya Oke Apa Tadi Vanessa Berikan sama Franto Ya gak Gak apa-apa Ardon Ardon Keberapa sih Ardon 14 Apas ini ya Ardon Oke Siap Buat Calvin ini Calvin udah nunggu Calvin udah siap Udah sarapan Udah Sarapan Calvin Udah Siap Hitungan ketiga ya Satu Dua Udah sehat Tapi Calvin sehat ya hari ini Sehat gak Calvin sehat Oke Semangat kan ya Ya Hitungan ketiga ya Calvin ya Satu Dua Tiga Silahkan Calvin Selamat pagi Pajok Cokan Lose Perkenalkan Nama saya Calvin Aksen 13 Kelas 3 Hari ini Saya akan Mempresentasikan Kolomerasi 2 Pertama Saya Tentang Matematika Dan Mandarin Pertama Saya akan Menerangkan Matematika Pertama Pertama Selamat 6 Hari Saya Sudah melakukan Pengamatan Tentang Cuaca Dan Saya juga Membuat Tabet Perbandingan Waktunya Hari Senin Tanggal 7 Maret Bulan 3 2022 Saya Mengamati Cuaca Cuaca pada Pukul 8 Malam Harinya Saya Mengamati Cuaca Pukul 19 Jadi Perbedaan Waktunya Adalah 11 jam 30 Menit Hari Selasa tanggal 9.93.2022 saya mengamati cuaca siang pada pukul 8.15 malam harinya saya mengamati cuaca pada pukul 18.00 jadi perbedaan waktunya adalah 10 jam 30 menit hari kamis 10 maret 2022 siangnya saya mengamati cuaca pada pukul 7 malam harinya saya mengamati cuaca pada pukul 18 jadi perbedaan waktunya 11 jam hari Jumat 11 bulan 3 2022 saya mengamati cuaca pagi pada pukul 7 malam harinya pukul 19 jadi perbedaan waktunya 12 jam sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang Pak Jo berikan 1 hari ada 24 jam berarti 6 hari adalah 6 dikali 24 semenangan 144 jam 1 hari ada 24 jam 1 dikali 24 semenangan 24 jam 1 hari ada 24 jam 1 jam ada 60 menit 60 menit 60 dikali 24 semenangan 1 hari semenangan 24 menit 1 hari ada 24 jam 1 jam ada 60 menit 1 menit ada 60 detik jadi 24 dikali 60 dikali 60 hasilnya 86.400 seti selanjutnya saya akan menjelaskan bahasa Mandarin berwarna awan saat cuaca cerah berwarna malam saat cuaca hujan berwarna malam hari berwarna hei se wang se na wang se seng se wang se yu se lansi dan yu se warna dari musim salju adalah paise warna dari musim semi adalah hen hong se warna dari musim panas adalah wang se warna dari musim gugur adalah hong se sekian presentasi saya terima kasih Pak Jo sisela usia dadah oke kalvin tuk tangan dulu buat kalvin tuk tangan dulu buat kalvin kalvin langsung matiin kamera Pak Jo kalvin jangan dulu kabur kalvin halo kalvin langsung dimatiin kameranya oke cukup lancar kalvin udah bagus oke udah latihan belum itu teh udah udah oke terima kasih banyak ya kalvin jangan langsung dimatiin kameranya jangan dipikirkan malu apa gimana kulpin ini oke gak apa-apa kalvin udah bagus ya terima kasih banyak kalvin selanjutnya oke maskot kita maskot kelas kita nih mana Sardon nih oke halo Ardon selamat pagi pagi Pak Jo oke oke udah keliatan belum muka Ardon ini teman-teman coba tanya teman-teman ya udah keliatan gak muka aku Ardon udah keliatan gak muka aku oke siap Ardon udah sarapan Ardon udah pajok udah siap udah pajok oke udah semangat semangat gak semangat pajok oke hitungan ketiga ya Ardon satu dua tiga silahkan Ardon selamat pagi Pak Jo selamat pagi Lausa saya akan mempresentasikan kolaborasi dua yaitu saya Ardon Ardon 14 kelas tiga saya akan mempresentasikan kolaborasi dua yaitu matematika dan masyarakat mandarin saya akan mempresentasikan matematika ini tabel perbandingan waktu saya pada pada hari Senin 7 Maret 2022 pada saya mengamati cuaca pada siang hari jam 9 pukul 9 00 saya mengamati cuaca pada malam hari jam 19 00 perbandingan waktunya 10 jam pada hari Selasa 8 Maret 2002 saya mengamati cuaca pada siang hari jam 11 00 saya mengamati cuaca pada malam hari jam 20 00 perbandingan waktunya 9 jam pada hari Rabu 9 Maret 2022 saya mengamati cuaca pada siang hari jam 9 30 saya mengamati cuaca pada malam hari jam 21 00 perbandingan waktunya pada 12 jam 30 menit pada hari Kamis 10 Maret 2002 saya mengamati cuaca pada siang hari pukul 10 30 saya mengamati cuaca pada malam hari sekol 20 00 perbandingan waktunya 10 jam 30 menit pada hari Jumat 11 Maret 2022 pada siang saya mengamati cuaca pada siang hari jam 11 00 pada malam hari saya mengamati cuaca pada 21 00 perbandingan waktunya ada 10 jam sekarang saya akan menjawab pertanyaan Pajol nomor satu saya mengamati cuaca selama 6 hari kalau 6 hari berapa jam 1 hari ada 24 jam 24 x 6 144 jam nomor 2 dalam 1 hari ada berapa jam 1 hari ada berapa jam 1 hari ada 24 jam nomor 3 dalam 1 hari berapa menit 24 jam x 60 menit sama dengan 1.440 menit nomor 4 dalam 1 hari berapa detik 24 jam x 360 detik sama dengan 8.640 detik jadi 1 hari ada 8.640 detik sekarang saya akan mempresentasikan bahasa Mandarin awan awan suacet cerah baik awan awan hujan heise malam hari berwarna heise matahari wangse pelangi berwarna wangse wangse luse suangse warna musim saju baik warna musim semi baik warna musim panas wangse warna musim gugur wangse terima kasih Pak Jawa terima kasih terima kasih lause oke masih tepuk tangan dulu buat Ardon oke Ardon lancar bagus ya matematikanya juga lengkap benar-benar oke tadi Mandarinnya berapa berapa warna Ardon empat empat warna oh yang pelangi pelanginya Pak Jok oke pelanginya berapa warna tadi pelanginya empat warna oke udah gak apa-apa terima kasih Ardon udah bagus ya oke selanjutnya absen berapa selanjutnya ioya Clio ya 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 betul Clio absen 15 oke ini udah kelihatan belum muka Clio udah ya Ardon udah kelihatan belum muka Clio udah Pak Jok oke siap ya iyo hitungan ketiga ya satu dua tiga silahkan iyo selamat pagi Pak Jok selamat pagi teman-teman kenalkan nama saya Jona Clio kelas 3 absen 15 sekarang iyo akan mempresentasikan kolaborasi yang kedua yang terdiri dari matematika dan bahasa Mandarin sekarang iyo akan sekarang iyo akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh Pak Jok iyo harus mengamati cuaca selama satu minggu iyo sudah iyo sudah membuat tabelnya pada hari Senin tanggal 7 7 Maret iyo mengamati pukul 9 dan saat malam hari ini mengamati pukul 18 lebih 20 jadi perbedaannya adalah 9 jam 20 menit pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 iyo mengamati pukul 10 lebih 36 dan saat malam harinya iyo mengamati pukul 19 jadi perbedaannya adalah 8 jam 24 menit hari Rabu iyo mengamati pukul 9 iyo mengamati cuaca hari 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 Rabu tanggal 9 tanggal 9 Maret lebih 2022 iyo mengamati pukul 12 lebih 52 dan malam harinya iyo mengamati pukul 18 jadi perbedaannya adalah 5 jam 8 menit hari Kamis tanggal 10 tanggal 10 Maret 2022 iyo mengamati pukul 12 30 dan saat malam harinya iyo mengamati pukul 18 25 jadi perbedaannya adalah 5 jam 55 menit hari Jumat iyo mengamati iyo mengamati pukul saat 13 lebih 18 menit dan malam harinya iyo mengamati pukul 20 lagi 15 menit jadi perbedaannya adalah 7 jam perbedaannya adalah 6 jam 57 menit pada hari Sabtu iyo mengamati pukul 13 dan saat malam harinya iyo mengamati pukul 20 jadi perbedaannya adalah 7 jam sekarang iyo akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh pukul iyo mengamati cuaca selama 6 hari 6 hari sama dengan 144 jam dalam 1 hari ada 24 jam 1 hari sama dengan 1440 menit 1 hari sama dengan 86 400 menit ini adalah kolaborasi matematika iyo sekarang iyo akan menjelaskan yang bahasa mandarin awan saat cuaca jarah berwarna taise awan saat cuaca hujan berwarna weise malam hari berwarna heise matahari berwarna wangse he jengse pelangi berwarna hongse jengse wangse lu se lan se ke jitise musim 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 semih berwarna sun hongse he hongse musim panas berwarna luse he lan se musim bukur berwarna chongse 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 wangse musim sauju berwarna paise sekian presentasi kolaborasi kedua iyo pa joe dan lause terima kasih pa joe sese lause terima kasih teman-teman oke beri tepuk tangan dulu buat keo udah bagus iyo sangat bagus sangat udah bagus dari awal sampai akhir udah latihan ya sering latihan ya ya oke sudah bagus iyo menarik presentasinya ini juga udah lengkap juga nyebutin sangat lengkap oke good terima kasih iyo selanjutnya ada absen absen 16 ya julian mana julian kardon kenapa udah ganti baju lagi mana julian oke sudah siap julian sudah oke hitungan ketiga ya julian iya satu dua tiga silahkan julian selamat pagi pak jono cao ala usyep perkenalkan nama saya julian arse 16 hari ini saya akan mempresentasikan bahasa mandarin dan matematika pertama saya ada tabel cuaca atau tabel waktu di hari Senin 7 Maret saya mengamati cuaca untuk jam 9.00 sampai jam 24.00 malam perbedaan waktu nya itu 15 jam karena 24.00 kurangnya 9 selatan 8.00 selatan lama cuaca dan 8.00 sampai jam 22.00 malam perbedaan waktu nya itu jam 22.00 8.00 sabar 9.00 malam saya mengamati cuaca jam 7.00 sampai jam 20.00 malam perbedaan waktu nya yaitu 14 jam 22.00 kurang 7.00 jam 12.00 kamis 10.00 maret jam saya mengamati cuaca jam 11.00 sampai jam 21.00 jam perbedaan 10 jam karena 21.00 jam 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 10.00 sampai jam 12.00 malam perbedaan waktu nya yaitu 9 jam karena 15.00 sab 12.00 maret saya mengamati cuaca jam jam 00.00 sampai 18.00 malam perbedaannya 12 jam karena 18.00 kurangi 6 sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari pajok saya mengamati cuaca selama 6 hari 6 hari sama dengan 6 x 24 jam sama dengan 144 jam nomor 3 dalam 1 hari ada 24 jam dalam 1 hari ada 24 x 60 sama dengan 1.440 menit dalam 1 hari ada 24 x 6 kali 6 sama dengan 80 80 800 800 titik sekarang saya akan langsung surahkan bahasa mandarin apa warna awan cerah bahasa apa warna awan hujan hei apa warna awan malam hei apa warna matahari wangsa apa warna pelangi wangsa wangsa dius apa warna musim salju bais apa warna musim semu fen wangsa apa warna musim panas wangsa apa warna musim kujur dius se terima kasih kajok terima kasih sosial maus oke julian beri tepuk tangan dulu buat julian anak-anak oke buat julian cukup persentasinya cukup bagus cuman julian tadi tuh julian terlalu banyak membaca ya waktu membaca kita ya terlalu banyak ngeliat itunya tapi gak apa-apa kalau persentasi tuh susah kali liat ke gurunya ya julian ya gak apa-apa terus yang bahasa mandarin tadi berapa sembilan terima kasih julian sudah cukup oke terima kasih selanjutnya itu keiko ya keiko ya oke keiko mana keiko gak apa-apa julian udah bagus mana keiko oke oke siap keiko ya pak oke hitungan ketiga ya sebentar ya ardon sebentar ardon siap ya hitungan ketiga ya keiko ya pak satu dua tiga silahkan keiko selamat pagi pak jo selamat nih hallo se perkenalkan nama saya keiko kelas tiga SD saudara sogarut nomor afren saya 17 akan mempersentasikan kolaborasi dua yang pertama saya mengawati cuaca selama enam hari dari hari Senin sampai hari Sabtu hari pertama hari Senin tanggal 7 Maret 2022 jam siang jam 9 lebih 20 menit dan malamnya jam 20 perbedaannya 11 jam 20 menit hari Selasa tanggal 8 jam 9 malamnya jam 19 lebih 10 menit perbedaannya 10 jam 10 menit Rabu tanggal 9 Maret 2022 siang jam 12 malam jam 19 perbedaannya 7 jam Kamis tanggal 10 Maret 2020 10 siang jam 11 malam jam 19 perbedaannya 8 jam Jumat jam 11 malam jam 19 perbedaannya 8 jam Sabtu 12 Maret 2022 11 ses malamnya 19 perbedaannya 18 jam Saya akan menjawab pertanyaan Pajo Saya mengapati cuaca selama 6 hari 6 hari sama dengan 6 dikali 2 4 sama dengan 144 jam dalam 1 hari ada berapa jam 24 jam 3 1 hari ada berapa menit 24 jam 40 menit dikali 60 menit dikali 60 detik sama dengan 86.400 detik Sekarang saya akan mempresentasikan bahasa Mandarin Langit berwarna cerah disebut Paisu saat hujan awam berwarna Heise malam hari disebut Heise Patahari berwarna kuning disebut Wang Si Pelangi Lan Si Li Si Hua Hong Si Musim salju Paisu Musim Semih Pen Hong Si Musim panas matahari berwarna Ceng Si Saat musim bubur daun berwarna Cong Si 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 Terima kasih Pak Jo Hei Keiko beri tangan dulu buat Keiko Terima kasih Keiko Sudah sangat lancar ya Deg-degan Keiko Udah ya Udah tenang sekarang Terima kasih banyak Keiko Udah lancar Selanjutnya Siapa Selanjutnya Kylie Terakhir Halo Kylie Kylie Udah siap Kylie Udah Semangat Semangat ya Kylie Semangat ya Oke Absen 18 Terakhir Hitungan ketiga Kylie Satu Dua Tiga Silahkan Kylie Selamat pagi Pado Sama Ani Halo Saya Kylie Dari Kelas Tiga Saya akan Mempresentasikan Bahasa Mandarin Dan Matematika Saya akan Mempresentasikan Matematika Dulu Ini adalah Tabel Perbandingan Waktu Matematika Yang Saya Buat Hari Senin Tanggal 7 Maret 2022 Siangnya Saya Mengamati Cuaca Pada Waktu 11 Malamnya Saya Mengamati Waktu Pada Jam 7 Perbedaannya 8 Jam Hari Selasa Tanggal 8 Maret 2022 Siangnya Saya Mengamati Cuacanya Pada Waktu 10 Jam 10 Malamnya Saya Mengamati Waktu Pada Jam 7 30 Perbedaannya 9 Jam 30 Menit Hari Sabu Tanggal 9 Maret 2022 Jam 1 Saya Saya Mengamati Cuaca Pada Waktu Jam 1 Dan Malamnya Saya Mengamati Waktu Pada Jam 8 Perbedaannya 7 Jam Jam Pada Pada Waktu Kamis 10 Maret 2022 Waktu Saya Mengamati Cuaca Pada Waktu Jam 12 Malamnya Saya Mengamati Waktu Pada Jam 7 Jadi Perbedaannya 7 Jumat Tanggal 11 Maret 2022 Saya Mengamati Cuaca Pada Jam 10 Waktu Siang Dan Malamnya Saya Mengamati Waktu Pada Jam 8 30 Perbedaannya 10 Jam 30 Menit Pada Hari Sabtu 12 Marat 2022 Saya Mengamati Cuaca Pada Jam 2 Dan Malamnya Saya Mengamati Cuaca Pada Jam 7 15 Jadi Totalnya Perbedaannya Adalah 5 Jam 15 Menit Sekarang Pertanyaan Pajok Satu 6 Hari Adalah 144 Jam 6 Dikali 24 Dalam Satu Hari Ada 24 Jam Dalam Satu Hari Ada 24 Jam Dalam Satu Jam Ada Satu Satu Jam 400 40 Menit 24 Dikali 60 Dalam Satu Hari Ada 8 8 6 8 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 Dik 26 Kali 60 Kali 60 Sekarang Saya akan Mempresentasikan Peraya Bahasa Mandarin Biarin. Warna awan saat cuaca cerah adalah putih atau haise. Warna awan saat cuaca hujan adalah haise. Warna malam hari saat warna langit saat malam hari adalah haise. Warna matahari saat cuaca pagi adalah haise huang se. Warna pelangi yang ada di sini adalah huang se huang se. Warna salju adalah huang se. Warna musim sami adalah huang se. Warna musim panas saat kuning adalah huang se. Warna musim gugur adalah ceng se. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih, Pak Jotrim. Sese lause. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat Kayli. Terima kasih banyak, Kayli. Bagus, lancar presentasinya ya. Nanti buat mandarinnya. Terima kasih sekali lagi, Kayli. Udah bagus dalanya. Calvin. Oke. Nah, buat mandarinnya nanti dicek lagi sama ini ya. Sama lause. Nah, di sini udah beres semua ya? Nggak ada lagi ya? Oke. Ardon, siapa itu Ardon? Adiknya. Terima kasih banyak, anak-anak. Selamat karena sudah menyelesaikan presentasi kolaborasi yang kedua ya. Untuk yang live presentasi. Nah, sekarang anak-anak tinggal... Ya, Calvin. Foto. Ya, bentar-bentar. Nah, sekarang anak-anak tinggal mengerjakan yang kolaborasi tiga sama kolaborasi satu ya. Sama nanti anak-anak yang penilaian diri juga isi ya. Nanti Pak Jo share di grup ya. Nanti kalian isi. Oke. Terima kasih banyak buat anak-anak. Kelas tiga, aksen 10 sampai 18 ya. Ini ada yang kurang, siapa yang keluar ya? Febi, Pak Jo. Ini satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, oh pas. Oke, kita foto dulu anak-anak. Mana Ardon sama Julian? Oke, siap ya. Ardon sama Julian mana? Siap ya. Satu. Calvin duduk. Seragamnya mana? Udah ganti baju aja. Siap ya. Satu. Dua. Tiga. Tiga. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Bye-bye. Selamat mengerjakan yang kolaborasi satu. Bye-bye, Pak Jo. Bye-bye. Bye-bye.